dan kita harus belajar kepada Sandiaga Uno padahal kalau kita pikir-pikir untuk apa Sandiaga Uno harus menerima ocian-ocian orang cacimaki orang seperti ini karena dia menjadi seorang menteri apa gunanya dia menjadi menteri itu kalau kita renungkan oh dia mengharapkan gaji waduh seperseratus dari pemasukan keuang dari perusahaan dia hanya gajinya jadi menteri ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh senang sekali kita berjumpa kembali dan saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa sahabat BN saya akan bacakan sebuah berita menarik untuk kita perbincangkan bersama pada kesempatan yang berbahagia ini Sindonews.com menurunkan berita di bawah judul Sandiaga titik 2 pejabat itu harus mau dengarkan tweet jahat dari netizen sebagai masukan berita ini hari Jumat tanggal 22 Januari 2023 Jakarta di tengah kemajuan teknologi kini masyarakat bisa menyampaikan saran kritik dan unik-unik kepada pejabat bagi para pejabat khususnya yang aktif di media sosial medsor sudah seharusnya tidak memandang sebelah mata atau setiap masukan dari warganen itu meskipun isinya dianggap ekstrim pejabat itu harus mau mendengarkan tweet jahat kata memparakraf Sandiaga Uno dalam program konspirasi Prabu di MMC News Jumat 20 Januari 2023 bagi Sandi tweet jahat bukan hal baru Sandiaga akan maju sebagai cawagup DKI mendampingi Anies Waswedan Sandi mengaku sudah cukup akrab dengan tweet jahat itu tweet jahat atau apapun itu bagian daripada kita berada di tengah-tengah masyarakat dan konspirasinya kalau seorang pejabat itu adalah semuanya baik asal bapak senang beritanya semuanya yang bagus-bagus jelasnya sebagai menteri yang cukup aktif di media sosial Sandiaga mengaku kerap mendapat tweet jahat bahkan dia rutin mereview tweet-tweet jahat itu dalam setiap pekannya setiap minggu salah satu yang ingin saya review itu adalah tweet-tweet jahat ini saya ingin ada terus di tengah-tengah masyarakat mendengarkan apapun sejahat apapun itu sehingga kita bisa memberikan respon kalau seandainya dibutuhkan untuk menclarifikasi kata Sandi saat kita bekerja karena sektornya pariwisata orang melihat wah ini kita lagi halan-halan jalan-jalan lagi berwisata tapi saatnya kita berwisata misalnya Sabtu Minggu bersama keluarga harus digabungkan dengan pekerjaan karena pekerjaan kita sektornya itu katanya Sandiaga menambahkan sebagai seorang pejabat yang terpenting menjadi fokus adalah kerja dengan niat yang lurus harus ada perbedaan antara pekerjaan dengan urusan pribadi jadi yang terpenting niatnya niat kita harus lurus bahwa ini berkontribusi kepada bangsa dan negara saya sangat tegas dalam pemisahan ini adalah pekerjaan saya pariwisata dan ekonomi kreatif ada 30 subsektor mulai dari hotel restoran kafe sampai ke biro perjalanan wisata kuliner jelasnya dari DM-DM itu dari komen-komen yang kadang-kadang jahat-jahat itu ya kita mendapatkan satu inspirasi gak boleh terlalu penuh dengan arogansi ucapnya sahabat BN memang kita salut kepada Sandiaga Uno yang begitu kelihatannya lapang dadanya menerima tweet-tweet jahat atau menerima kritikan-kritikan sepedas apapun memang banyak diantara kita yang bisa hanya bicara bahwa akan dengan senang hati menerima kritikan tetapi ketika kritikan itu datang sulit kita untuk bisa menerimanya dengan lapang dada saya saja yang hanya seorang youtuber ketika menerima kritikan-kritikan pedas komentar-komentar yang kepada kita kadang-kadang kita rasa sangat tidak kuat kita menerimanya juga terkadang datang kekesalan dibilang bodoh dibilang ngawur dibilang macam-macam tapi seperti dikatakan sediaga Uno tentu kita dari sini belajar bagaimana kita menyikapi kalau ada yang buah tuturnya memang terasa pedih sekali rasanya datangnya kepada kita tetapi memang yang namanya belajar tidaklah mudah belajar untuk menerima kritikan belajar untuk menerima hinaan belajar untuk menerima cacimaki memang terasa berat berat sekali saya juga selama sekitar 35 tahun menjadi wartawan kalau di era-era sebelum internet diada kita jadi wartawan orang datang ke tempat kita menemui kita bisa ke rumah bisa ke kontrodaksi kalau melihat berita kita tidak sesuai dengan pendapat dia tidak sesuai dengan keinginan dia dan kadang-kadang kita juga susah menerima apa yang dia sampaikan karena dia menyampaikan dengan tidak sopan bicara kadang-kadang tetapi memang menerima kritikan itu tidak mudah saya pernah dinasihati pimpin redaksi saya dia mengatakan Bustami kalau ada orang memprotes beritamu itu tandanya dia sayang kepadamu dia sayang kepada media kita ini coba kalau dia tidak memprotes kekeliruan yang kamu tulis kamu akan membuat kekeliruan itu terus karena kamu anggap itu benar coba kalau dia tidak datang ke redaksi kita memprotes pemberitaan pemberitaan kita pembaca kita tentu kita akan senang saja dengan itu akhirnya media kita ditinggalkan pembaca ditinggalkan pelanggan ditinggalkan pemasang iklan karena itu kamu harus bisa mengambil yang positifnya dari protes protes orang dari protes protes pembaca kita terhadap pemberitaan yang kamu buat akhirnya juga saya mengatakan dalam hati waduh bapak ini kok sesabar itu padahal kami para wartawan bertemu dengan beliau saja waduh karena beliau memang tegas sekali tetapi ketika beliau mengatakan hal demikian saya sudah terasa dingin rasanya memang benar sahabat BN sekali lagi apa yang disampaikan oleh Sandiaga Uno ini patut menjadi bahan masukan yang sangat barga bagi kita tidak semua orang bisa seperti Sandiaga Uno ini yang bisa meretiu bisa mengumpulkan tweet-tweet jahat tweet-tweet tajam tweet-tweet yang keras kepadanya tidak bisa banyak orang yang demikian tapi dia bisa dan kita harus belajar kepada Sandiaga Uno padahal kalau kita pikir-pikir untuk apa Sandiaga Uno harus menerima ocian-ocian orang saci maki orang seperti ini karena dia menjadi seorang menteri apa gunanya dia menjadi menteri itu kalau kita renungkan oh dia mengharapkan gaji waduh memasukkan keuangannya di perusahaannya mungkin seperseratus dari pemasuk yang keuang dari perusahaan dia hanya gajinya jadi menteri ini dan itu pun gajinya jadi menteri itu keluarnya sudah terbayangkan oleh kita seorang Sandiaga Uno yang orangnya begitu banyak teman yang orangnya begitu ramah untuk apa dia kalau kita pikir-pikir menjadi menteri ini hanya untuk mendapatkan terci maki tetapi mungkin ini bagi Sandiaga Uno adalah ladang amal mungkin itu kalau dari segi menteri kita yakin seorang Sandiaga Uno tidak akan mengharapkan gaji tunjangan dari dia menjadi menteri ini untuk hidupnya sama sekali tidak mungkin untuk apa dia menerima cacimaki tiap hari tiap hari untuk apa dia susah-susah menerima ledekkan orang kadang-kadang hinaan tiap hari saya sendiri dulu pernah juga berdebat di media sosial dengan netizen karena dia terlalu tajam merendahkan Sandiaga Uno ini saya tidak terima waktu itu saya saja begitu orang yang sama sekali tidak dikenal oleh Sandiaga Uno ini sudah begitu saya karena saya tidak sampai hati melihat inat orang kepadanya tetapi ternyata Sandiaga Uno siap menerima hal seperti itu dan itu tidak merupakan kebutuhan hidup dia duduk di posisi menteri ini tidak untuk kebutuhan hidup baginya dia tidak akan beli mobil karena jadi menteri dia tidak akan bikin rumahnya karena jadi menteri apalagi untuk menyekolahkan anaknya dengan uang dia jadi menteri tidak ada sama sekali itu di sekali melihat memang kita heran mengapa Sandiaga Uno ini susah-susah jadi menteri itu apa dia jadi menteri jadi presiden pun baginya kalau uang dari menjadi presiden kalau gaji tunjangan menjadi presiden yang diharap tidak tidak ada ketemu dengan pemasukan keuangan dari perusahaan dia dan ini sahabat perlu juga kita contoh mengapa Sandiaga Uno ini mau dia menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang sama sekali tidak ada materi yang diharap kena dari sini dan jangan-jangan nanti sudah lah dia tidak mengharapkan materi kadang-kadang materinya yang habis karena ini terseret-seret pula KPK karena dia seorang menteri kita masih ingatkan dalam pemilik media Jawa Post Group waktu itu dia menjadi menteri BUMN dia tidak pakai mobil dinas dia tidak pakai rumah dinas dia konon kabarnya juga tak ambil gajinya sama sekali tetapi setelah dia berhenti jadi menteri dia dulu aduh takut kita waktu itu dia diseret-seret oleh KPK itu apa dia jadi menteri tetapi itulah jiwa pengabdian seseorang yang perlu kita tiru yang kebanyakan kita ingin jadi menteri ingin jadi gubernur ingin jadi bupati oleh kota memang untuk cari uang tapi bagi seorang sadiago tidak sama sekali tidak yakin kita bagi seorang dahlan iskan juga tidak sama sekali tetapi dia mau sulit mencari orang yang begitu sekarang gaji sadiago ini yang paling banyak adalah gaji cacimaki gaji tuit-tuit jahat katanya tadi itu yang banyak salut kita kepada orang-orang seperti ini seperti sadiago uno seperti dalan iskan memang salut kita seorang pengusaha yang punya jiwa pengabdian kepada bangsa dan negaranya yang begitu tinggi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.